Samsung J2 Prime Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Roji Naim di channel kita Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang HP lama satu ini Yaitu Samsung J2 Prime Ini HPnya keluar tahun 2016 ya November ya, saya udah baca tadi Dengan harga kok gak salah 1.800.000 ya Sampai dengan 2 juta dulu ya kan Bahkan lebih sih kok gak salah Tapi sekarang di 2018 harganya ini sekitar 1.500.000 Sampai 1.600.000 ya Kebetulan yang saya review sekarang ini unitnya second ya Atau bekas Tapi originalnya bukan rekondisi, ini asli Dan secondnya itu sekitar harga 1.200.000 sampai 1.300.000 ya Di daerah saya Kemudian kita bahas dari segi desainnya dulu HP ini punya layar yang sebesar 5 inci Tipe layar ini masih menggunakan TFT ya Dengan kerapatannya 220 ppi Dan untuk bagian desainnya Di bagian atasnya ini ada LED flashnya Jadi kamera depannya sudah punya LED ya Sudah punya flash maksudnya Kok LED pula Kemudian juga ada speakernya Kemudian ada sensor dan juga kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel Ya teman-teman Di bagian bawahnya ini ada Tombol navigasinya Yang belum ada LED backlightnya ya Jadi kalau semalam malam dan mati lampu pasti gelap ya Tapi gak masalah sih Ini HP lama teman-teman Dan di pinggirannya ini Masih menggunakan chrome ya Chrome Aksen chrome Tetapi Untungnya di J2 Prime sendiri dia Awet ya chrome ya Ini buktinya HP lama Tapi masih baru Masih apa ya Sedikit deh chatnya ya Mungkin ini HP lama ya Tapi baru dibeli orangnya ya kayaknya ya Baru dipakai maksudnya Jadi bukan dibeli tahun 2016 Terus sampai sekarang awet seperti ini Saya kira enggak ya Karena saya juga banyak jumpain HP-HP yang J2 Prime Yang sudah buluk ya Ininya ya Sudah lecet-lecet Tapi ini masih bersih Di bagian belakangnya ada Kamera utama Yaitu Beresolusi 8 megapiksel Ada LED flashnya Ada speakernya Ada logo Samsung Dan juga ada logo 4G Yang mana tahun 2016 dahulu 4G ini Fitur 4G ini sangat langka Dan salah satu fitur yang dicari ya Dari smartphone-smartphone yang Dibeli oleh pengguna-pengguna Di seluruh dunia Di bagian sampingnya Ada tombol volume Yang up and down Yang menyatu Kemudian di bagian kanannya Ada tombol power Di bagian atas audio jack Kemudian di bagian bawah Ini ada mikrofon Dan juga Apa nih Lubang charger Ini covernya Bagian belakang Terbuat dari plastik ya Yang ada aksen-aksen Geriginya gitu Jadi untuk di Ginggam ini Enak ya Sulit Dan Cash 2016 ya Ini Atau tahun-tahun HP-HP tahun lama Covernya masih dibuka Masih bisa dibuka Dan baterainya Juga removable Bisa dibuka Atau diganti-ganti gitu Dia punya 2 kartu Yang sudah Support 4G LTE Sesuai tadi Cutternya tadi Ini baterainya Kapasitasnya 2600 mAh Ya Baterainya Li-ion ya Ini masih ori sih Dia Itu aja sih ya Dan juga sudah support Memori ya Memori eksternal Yang sampai ke 256GB ya Kalau tidak salah Jadi dengan Memori internal 8GB Ditambah memori eksternal Saya kira masih Worth it Untuk dipakai Sampai dengan Tahun ini ya Mungkin 2 tahun depan Masih bisa dipakai Karena Sebenarnya Untuk tahun ini Standar memori itu Harusnya di 16GB Dan RAM 2GB Sementara Ini Memorinya ini Masih 8GB Jadi kalau teman-teman Mau pakai Dan pengguna Berat gitu ya Jadi harus pakai Memori eksternal Minimal Tambah 8GB Lagi Jadi 16GB Sekarang kita bahas Dari sektor Speknya dulu Teman-teman Atau jeroannya Jadi Untuk Prosesornya sendiri Dia masih menggunakan Mediatek ya MT6737T Kemudian Juga Untuk Androidnya Seri Pensi Androidnya Sudah 6.0 Marshmallow Seperti tadi ya Untuk Memori Internal Masih 8GB Dan untuk RAMnya 1.5GB Jadi Sebenarnya Serbananggung ya RAMnya Masih 1.5GB Kemudian Internal Memorinya 8GB Jadi Nanggung Jadi Minimal Harusnya 2GB Kemudian 16GB Saya kira Kalau ada J2 Prime Versi Baru ya Mungkin Ditambah Sedikit Untuk Internal Itu Minimal 16GB Kemudian RAMnya 2GB Saya kira Akan Kembali Laku Keras Dan Dijual Sekitar Harga 1.400.000 Atau 1.500.000 Seperti Sekarang Ini Dan Saya kira Akan Bisa Bersaing Dengan Xiaomi Xiaomi Redmi 4A Atau Xiaomi Redmi 5A Tapi Kalau Masih Internal Di sekitar 8GB Dan Memori 1.5GB Belum 2GB Saya kira Ya Mungkin 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 Orang Memilih Xiaomi Yang Kita bahas Kameranya Kita coba Kamera depannya Tadi Beresolusi 5MP Yang sudah Ada Flashnya Teman-teman Jadi Flashnya Ini Lumayan Terang Jarang Ada HP Apalagi 2018 Ini Di harga Sekitar 1.500.000 Yang sudah Ada Flash Di depannya Biasanya HP Yang sudah Ada Flashnya Di sekitar Harga Hampir 2.000.000 Atau Di atas 2.000.000 Tapi Ini Bagus Tapi Kalau Hasil Kamera depannya Sendiri Sebenarnya Masih Kurang Entah Karena Ini Sudah HP Tipe Lama Atau Bagaimana Sepertinya Sensor Ini Masih Sedikit Lambat Masih Ada Distorsi Waktu Kita Gerakan Bisa Teman-teman Lihat Sendiri Masih Ada Bayang Bayangan Disini Untuk Kamera Depannya Ada Picture Beauty Untuk Warna Kulit Bisa Kita Buat Sampai Putih Sekali Atau Normal Kemudian Wajah Ramping Kita Test Merampingkan Wajah Sudah Lumayan Ramping Mata Blok Ada Ada Fitur Mata Blok Jadi Kalau Teman-teman Punya Mata Seperti Saya Ini Matanya Tidak Terlalu Sipet Tapi Kalau Mau Mata Kita Diblok Bisa Kemudian Disini Ada Oh Ini Kamera Belakang Ada Pengaturan Kas Samsung Untuk Ngatur Ukuran Gambarnya Kamera Belakang 8 Megapixel Kita Bisa Ubah Ke 3 1 Kita Bisa Ubah Ke 6 Kemudian Juga Ukuran Videonya Bisa HD Atau VJL Dia Belum Full HD Untuk Video Sendiri Itu Itu Aja Kayaknya Dan Kalau kita Slide Ke Kanan Ada Slide Ke Kiri Ada Filter Filter Mulai Dari Tanpa Epek Dalam Retro Sampai Dengan Abu Abu Tapi Itu Ya Sedikit Kurangnya Masih Nge-lag Untuk Gambar Untuk Kamera Depannya Kita Coba Ambil Kamera Depan Ini Hasilnya Masih Bisa Buat Wajah Kita Tampan Teman Teman Kita Pakai Flash Nya Dulu Oke Kita Lihat Hasilnya Flash Nya Kekuningan Ya Buatnya Warnanya Kemudian Kita Coba Untuk Video Kamera Depannya Berbeda Dengan Pengambilan Gambar Untuk Kamera Depan Sendiri Untuk Pengambilan Videonya Nampaknya Sedikit Lebih Baik Daripada Pengambilan Gambar Enggak Ada Terjadi Distorsi Untuk Pengambilan Gambarnya Enggak Ada Nge-lag Nge-lag Enggak Tahu Apa Bedanya Antara Video Dengan Gambar Ini Lebih Bagus Ya Kayaknya Kita Coba Lihat Hasilnya Kan Teman Bisa Beda Kesendiri Kita Coba Untuk Kamera Belakangnya Yang Beresolusi 8MP Kita Coba Ambil Gambar Ini Ya Oke Untuk Autofocus Sendiri Kurang Bagus Tapi Lumayan Cepat Oke Lumayan Cepat Untuk Autofocus Sendiri Kemudian Ada Fitur Juga Flash Tetap Kemudian Filter Filter Kemudian Ada Ada Juga Beautify Di Kamera Depan Saya Gak Tahu Untuk Apa Ini Mungkin Ada Orang Selvi Pake Kamera Depan Kemudian Oke Kalau Kita Slide Ke Kanan Dia Ada Pilihan Lagi Disini Ada Mengambil Gambar Yang Otomatis Kemudian Ada Pro Kalau Dia Pro Disini Ada Untuk Brightness Kemudian ISO Kemudian Disini Ada White Balance Ada Juga Fitur Panorama Terus Ya Burst Foto HDR Malam Olahraga Kemudian Sound And Sound Sound Ini Apa Ya Suara Latar Akan Derekam Hingga 9 Detik Setelah Anda Mengetuk Tombol Kamera Oke Saya Kurang Paham Sebenarnya Oke Kita Coba Ambil Gambarnya Oke Untuk Pengambilan Gambar Cepat Teman Teman Kita Lihat Hasilnya Lumayan Untuk 8 Megapixel Kameranya Semuanya Kita Coba Ambil Video Dengan Menggunakan Kamera Kamera Belakang Oke Kita Lihat Saya Saya Gak Tau Ya Apakah Ini Bagus Atau Enggak Tapi Kurang Sebenarnya Untuk Videonya Sendir Ya Karena Saya Sering Gunakan HP Untuk Ngerekam Video Buat Video Kemudian Dan Sebagainya Tapi Kayaknya Saya Gak Akan Gunakan Ini Untuk Sebagai Alat Utama Untuk Ngerekam Video Saya Kena Memang Kurang Tapi Untuk Kemakaian Standar Saya Kira Bagus Ya Terutama Di Harga Sekitar 1 400 Sampai Dengan 1 500 Dan Kalaupun Teman Teman Mau Beli HP Ini Misalkan Cari Yang Second Seperti Ini Ada Mulus Tapi Masih Bagus Harganya Lebih Murah Di Baru Dan 1 300 1 200 Saya Kira Worth Sekali HP Seperti Ini Kalau Baru Saya Kira Lebih Banyak Pilihan Yang Lain Tapi Kalau Untuk Yang Second Saya Kira Ini Untuk Kameranya Kemudian Itu Aja Mungkin Untuk Pembahasan Kita Tentang Samsung J2 Prime Ini Sebenarnya Saya Ada Sekitar 2 Unit Disini Warna Grey Dengan Gold Dua Duanya Sama Sama Mulus Kalau Bisa Dipersen Kan Dia 99 Mulus Ada Sekirece Namanya Pemakaian Kalau Terlalu Mulus Sekalipun Kita Takut Itu Bukan Original Jadi Kesimpulannya Apakah HP ini Worth it Untuk Dibeli Di Tahun 2018 Ini Kalau Teman Beli Sekken Sekitar Harga 1 Juta 200 Sampai Dengan 1 Juta 300 Ya Untung Bisa Dapat Di 1 Juta 1 Juta 100 Saya Kira Masih Worth it Sekali Untuk Dibeli Kita Sudah Dapat Dua Kamera Dua Kamera Depan Dan Belakang Yang Resolusinya Lumayan Depan 5MP Kemudian Belakang 8MP Dan Depan Belakang Sudah Dapat LED Plasenya Jarang Ada Kamera Yang Kamera Depannya Ada Plas Kemudian Juga Internal 8GB Yang Masih Kurang Bisa 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 Tambah Dengan Memori Eksternal Kemudian Juga Kamera RAM Yang 1.5GB Saya Kira Masih Worth it Dibeli Jika Yang Bukit Second Tapi Bukit Second Usahakan Yang Bagus Cek Dulu Kondisinya Dan Usahakan Jangan Yang Replica Banyak Bertebaran J2 Prime Replica Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Comment Like Dan Tentunya Subscribe Supaya Terus Bisa Berlangganan Channel Channel Yang Mudah Untuk Teman Teman Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye